Ketauan tidak mencuri mobil bak terbuka, seorang pemuda nyaris tewas diamuk warga di samping kelurahan Martubung, Kota Medan. Meski sempat menjebol kunci kontak dan menghidupkan mobil, pelaku yang sempat kabur berhasil digiring warga ke Polsek, Medan Labuhan. Seorang pemuda berinisial AM warga Jalan Jaya Payapasir, Medan Marelan, Babak Pelur, dan nyaris tewas diamuk masa di kawasan Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Setelah aksinya gagal mencuri mobil bak terbuka di pergoki pemilik kendaraan, pelaku yang mencuri kendaraan di parkiran rumah korban sempat berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan mobil. Melihat kendaraannya di bawah pelaku, korban bersama warga sekitar lalu mengejar pelaku, hingga pelaku masuk ke parit dan berhasil ditangkap di kawasan Payapasir, Medan Marelan. Dalam kondisi kepala bocor, warga bersama petugas Polsek, Medan Labuhan memboyong pelaku ke kantor polisi untuk diproses hukum. Udah sempat dihidupkan? Udah hidup, Pak. Udah boleh jalan? Oh iya, berarti... Kini pelaku bersama barang bukti telah diamankan ke Polsek, Medan Labuhan untuk diproses. Sementara itu korban membuat laporan atas peristiwa tersebut. Korban kejahatan berharap petugas mampu meringkus pelaku penadah barang curian agar aksi kriminalitas dapat diminimalisir. Dari Medan, Yudha Bahar, Ainews, melaporkan.